Intro Toyota BZ4X telah hadir di Indonesia, guna persiapan G20. Intro Intro PT Toyota Astra Motor, TAM, memastikan kendaraan listrik terbaru Toyota BZ4X telah hadir di tanah air sebagai bagian dari persiapan KTTG20. Meski belum bisa dipastikan jumlahnya, yang sedang terjadi saat ini, tonggak-tonggak yang relevan merupakan indikasi keseriusan perusahaan dalam menyongsong era elektrifikasi tanah air. Ada pun kepastian Toyota Indonesia, menyusul bocoran gambar yang diterima redaksi Kompas.com, yang menunjukkan kendaraan sedang diderek ke suatu tempat. Intro Intro Benar, BZ4X sudah sampai di Indonesia, itu bagian dari persiapan G20, sebagian masih karena masuknya bertahap, kata Anton Jimmy Suwandi, Marketing Manager PT Toyota Astra Motor, TAM, katanya saat dikonfirmasi, Ruang Berita, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022, sebelumnya, Toyota memastikan akan memajang hingga 143 unit BZ4X yang akan digunakan sebagai salah satu kendaraan pendamping KTTG20 di Bali pada November tahun 2022. Intro Mari kita simak sekilas tentang Toyota BZ4X. Nama BZ sendiri merupakan singkatan dari Beyond Zero dan merupakan nama lini kendaraan listrik Toyota selanjutnya. Perusahaan memiliki merek dagang BZ1X melalui BZ5X, kendaraan listrik ini dibekali baterai litium ion 355V berkapasitas 71,4 kWh, jam, baterai terkubur di dalam lantai dan memiliki termostat untuk efisiensi yang lebih besar, saat terisi penuh, kendaraan listrik ini dapat menempuh jarak 500 km untuk FWD dan 60 km untuk AWD, baterai mendukung pengisian AC hingga 6,6 kW dan pengisian DC hingga 150 kW yang dapat mengisi 80% dalam 30 menit. Intro Dari segi tenaga, Toyota BZ4X FWD hadir dengan satu motor listrik yang dipasang di depan, motor listriknya mampu menghasilkan tenaga hingga 201 tenaga kuda, akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam bisa dicapai dalam 8,4 detik, sedangkan varian AWD hadir dengan motor listrik ganda di bagian depan dan belakang, masing-masing dapat menghasilkan 107 tenaga kuda dengan output gabungan 215 tenaga kuda. Terima kasih telah menonton! PT. Toyota Astra Motor, TAM, akan memperkenalkan mobil listrik di Indonesia tahun ini, model yang paling dekat adalah BZ4X karena sudah beberapa kali terlihat di Bali untuk acara G20, waktu peluncuran paling mungkin diharapkan pada Gaik Indo Indonesia International Auto Show, GIIAS, pada tanggal 11 Agustus tahun 2022. Anton Jimmy Suwandi, manajer pemasaran TAM, mengatakan bahwa selama ekspedisi di asuransi pertama, yang akan digunakan untuk mempersiapkan G20, pihaknya akan membawa dua model BZ4X ke Indonesia, TAM akan mengimpor komplette elektrik crossover dari Jepang, yakni import komplette unit, CBU. Toyota BZ4X di Jepang dirilis dengan dua varian yang bisa dipilih. Pertama, varian motor listrik, EXM, tunggal dengan penggerak roda depan 150 kW, kapasitas produksi mencapai 201 tk dan torsi 266 Nm, kisarannya diperkirakan hingga 500 km setelah baterai terisi penuh, akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam membutuhkan waktu 8,4 detik. Varian kedua adalah motor listrik kembar 2X1YM, dengan penggerak semua roda, AWD, untuk nuansa yang lebih intens, tenaga yang dihasilkan 215 tk dan torsi 388 Nm, dengan akselerasi 7,7 detik dari 0 sampai 100 kpj. Namun tetap harus ada kompensasi yaitu jarak tempuh yang lebih pendek, hanya 460 km saat terisi penuh, di Jepang ada dua varian, tapi kalau kemudian dijual di Indonesia tentu mengikuti kemauan pasar. Kedua varian di lengkap, dengan baterai 71,4 kW jam, 335 V yang dapat menggunakan model pengisian DC dengan catu daya maksimum 150 kW. Pengisian kendaraan dengan SPK LU cepat membutuhkan waktu 30 menit dari posisi kosong 80%. Toyota juga menawarkan opsi fitur tambahan berupa atap yang menampung panel surya yang dapat membantu mengisi daya baterai, sistem ini dapat memenuhi daya yang setara dengan 1.800 km dalam setahun. Stok terbatas Toyota BZ4X dijual di pasar Jepang melalui metode sewa bernama kinto. Sebagai informasi, dengan harga 770 ribu yen atau 84,8 juta rupiah untuk mengklaim sewa varian termurah, setiap bulan, setiap penyewa harus membayar 107.800 yen, 11,8 juta rupiah, selama 4 tahun. Biaya ini termasuk pajak, asuransi, inspeksi, dan pemeliharaan bulanan. Dalam tahun pertama sewa mobil, konsumen juga mendapat subsidi mobil listrik di Jepang, sehingga biaya sewa lebih murah, hanya 88.220 yen, 9,7 juta rupiah, per bulan, tahun kelima subsidi hilang. Tapi harga sewa turun menjadi hanya 75.460 yen, Rp. 8,3 juta per bulan dan terus berkurang 5.390 yen, 590 ribu rupiahan, setiap tahun berikutnya. Soal harga jual, Anton mengaku belum diputuskan, dia masih fokus mendistribusikan unitnya. Cita rasa Jepangnya enak, pasti lebih murah dari Lexus, UX300 karena mengisi segmen di bawahnya, kata Anton CEO Toyota di Jepang yang saat ini sedang berjuang dengan pasokan komponen yang layak, dampak langsung pada kelancaran pasokan komponen, termasuk chip semikonduktor. Kendala itu menyebabkan pabrik Toyota di Jepang mogok. Akhirnya, TMC telah mengumumkan untuk menangguhkan pesanan untuk dua model andalannya, Harrier dan Land Cruiser 300 yang baru saja diluncurkan, kondisinya sangat berat. Karena jumlah kendaraan listrik BZ4X ini terbatas, kata Anton, Toyota BZ4X menjadi mobil dinas para delegasi tamu G20 di Nusa 2, Bali, November mendatang. Sebanyak 143 unit disiapkan untuk mendukung kelancaran event internasional tersebut. Sementara itu, data Gaikindo menunjukkan TAM baru mengimpor 58 unit BZ4X dari Jepang ke Indonesia dan masih menghadapi kendala produksi di negeri matahari terbit. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa nyalakan loncengnya sop. Salam Kar 2 Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!